Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan membahas parmakoterapi pada penyakit SLE sistematik lupus eritematusus kita langsung saja untuk visi misi saya rasa semua sudah mengetahui jadi kita akan langsung ke capaian pembelajaran disini diharapkan mahasiswa setelah mendapatkan materi ini mampu menjelaskan secara logis, kritis, dan sistematis mengenai parmakoterapi pada penyakit SLE dan nanti teman-teman bisa menyelesaikan kasus-kasus terkait penyakit SLE oke ini outline-nya sama saja seperti yang sebelumnya juga ini referensi yang saya gunakan jadi nanti yang bisa kita gunakan itu guideline dari Euler kemudian yang satunya referensi yang bisa kita gunakan dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia ini panduan untuk pengelolaan lupus eritematusus sistemik di Indonesia oke nah jadi kita mulai langsung saja ke yang materi yang pertama terkait apa sih itu lupus eritematusus sistemik atau sistematik lupus eritematusus jadi teman-teman SLE ini itu juga dikenal dengan penyakit dengan seribu wajah kenapa? karena dia bisa menunjukkan berbagai macam penyakit bisa saja nanti gangguannya diginjal gangguannya di hepar padahal penyebabnya sama karena reaksi autoimun jadi sistematik lupus eritematusus ini merupakan salah satu penyakit rematik karena autoimun atau kelainan imun yang biasa kita kenal juga dengan penyakit dengan seribu wajah nah teman-teman untuk angka mortality pada kasus eritematusus ini sangat cepat terutama pada tahun pertama ketika pasien terserang penyakit ini sehingga sangat perlu penanganan yang cepat dan tepat pada awal pasien ketika dia sudah diketahui mengalami sistematik lupus eritematusus kemudian untuk komorbid dan komplikasi pada organ itu bisa meningkatkan angka morbidity dan mortality jadi ketika ada pemberat gitu ya ada penyakit komorbid yang menyertai dan ada komplikasi pada organ nah itu bisa meningkatkan angka kesakitan dan angka kematiannya sehingga sangat perlu nih bagaimana pengelolaan dan penanganan pada kasus sistematik lupus eritematusus oke sekarang kita lanjut nah sistematik lupus eritematusus sistematik ini kan artinya mempengaruhi banyak organ sistemik jadi semua hampir semua organ itu terpengaruh kemudian ada istilah eritematusus eritematusus ini menunjukkan eritema atau kemerahan pada kulit tuh nah kemudian ini lupus lupus itu sebenarnya dia berasal dari bahasa latin yaitu serigala gitu ya nah kenapa disebut lupus atau dari serigala tadi karena dulu dianggap bercak pada kulit yang menyerupai gigitan serigala gitu jadi seperti gigitan serigala bercak yang muncul itu itu warna kemerahannya makanya dia disebut lupus ini asal mula sistematik lupus eritematusus jadi secara garis besar SLE tadi itu merupakan salah satu jenis penyakit lupus yang menyebabkan peradangan di hampir seluruh organ tubuh jadi SLE sistematik lupus eritematusus itu merupakan penyakit lupus salah satu penyakit lupus yang menyebabkan eritema peradangan sistemik pada seluruh hampir bagian tubuh jadi kalau ditanya apa itu SLE SLE adalah salah satu dari penyakit lupus yang menyebabkan peradangan di hampir seluruh organ tubuh itu oke sekarang kita lanjutkan lagi ini fatu fisiologi bagaimana sih bisa sampai terjadi inflamasi gitu karena SLE ini nah jadi sebenarnya tadi SLE ini merupakan suatu penyakit autoimun penyakit autoimun berarti kan kelainan imun dimana harusnya sistem imun itu bermanfaat untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh tetapi pada pasien dengan kondisi autoimun disini sistem imunnya malah menyerang tubuhnya sendiri gitu jadi yang diserang itu bukan benda asing yang masuk tapi sel di tubuhnya sendiri yang diserang tuh itu gambaran autoimun tadi jadi suatu gambaran di suatu kondisi dimana ketika sistem kekebalan tubuh seseorang itu menyerang tubuhnya sendiri nah faktor yang mempengaruhi terjadinya SLE ini adalah faktor genetik dengan lingkungan itu yang berpengaruhi itu genetik dan lingkungan kenapa bisa seperti itu mungkin ini penjelasan secara sederhananya sebenarnya banyak penjelasan yang komplek ini secara sederhananya seperti ini ketika faktor lingkungan gitu menyerang seseorang misal senaryu V misalnya senaryu V ini misalnya manusianya nih ceritanya ketika senaryu V menyerang maka kan itu kulit akan mengalami kemerahan karena adanya benda asing yang masuk maka otomatis senaryu V ini akan merusak sel yang ada di dalam tubuh akan merusak sel yang ada di dalam tubuh sehingga selnya mengalami apoptosis atau kematian nah karena sel yang rusak ini dan ada pengaruh dari faktor genetik kan gabungan antara genetik dengan lingkungan karena ada pengaruh dari faktor genetik nah faktor genetik yang seperti apa yang berpengaruh satu faktor genetik dimana kemampuan tubuh untuk membersihkan nih membersihkan hasil apoptosis ini membersihkan sel-sel yang mati ini kurang kedua faktor genetik yang berpengaruh itu dimana kemampuan dari sistem pertahanan tubuh sistem imun itu tidak bisa untuk mengenali antigen dari benda asing jadi setiap yang masuk itu dianggap benda asing padahal ini sel tubuh itu sendiri harusnya setelah sel yang rusak ini itu harusnya dibersihkan dibersihkan secara menyeluruh oleh sistem imun tubuh kita tetapi tadi karena pengaruh faktor gen ini tidak bisa dibersihkan secara sempurna akhirnya ini oke tidak ada warna ungunya akhirnya nah ini saya anggap warna ungunya ini nah banyak antigen-antigen nuklear yang beredar karena apa titik-titiknya ini tadi dia tidak mampu untuk dibersihkan harusnya dibersihkan nah antigen ini kan padahal antigen punya sel tubuh itu sendiri tetapi karena faktor genetik berikutnya tadi dia tidak mampu mengenali sehingga antigen yang ada di dalam tubuh ini dianggap benda asing dianggap benda asing akhirnya apa tubuh melawanlah antigen sel kita sendiri jadi dia membentuk antibody nah dia bentuk antibody nih dibentuklah antibody yang warna hijau ini respon umumnya membentuk antibody untuk apa untuk nih mengeliminasi antigen tadi nah ini tadi antigennya yang ini antibody jadi terbentuklah komplek antigen antibody nah ini akan disebar disimpan di berbagai jaringan karena dia masuk ke dalam aliran darah akhirnya terjadilah inflamasi dari mana inflamasi terjadi karena reaksi antigen antibody tadi gitu sebagai bentuk suatu sistem pertahanan maka terjadilah inflamasi harusnya yang diserang itu benda asing tetapi pada orang dengan autoimun yang diserang itu adalah selnya sendiri yang mengakibatkan kematian sel jadi sel baik dalam tubuh pun itu ikut dimusnahkan gitu jadi otomatis kalau kita lihat dari faktor fisiologi yang seperti ini obat yang kita butuhkan gitu ya obat yang kita butuhkan itu harusnya adalah yang bisa menekan sistem imun ini jadi menekan sistem imun supaya sistem imun kita itu tidak menyerang tidak menyerang sel tubuh sendiri gitu nah kenapa? karena kalau misalnya dia terus menyerang sel tubuh itu nanti akan menyebabkan kematian jaringan pada sel-sel yang diserangnya banyak selnya yang mati sehingga yang diberikan itu adalah obat yang bisa menekan sistem imun nah namanya obat yang bisa menekan sistem imun ini namanya adalah imunosupresan jadi dari faktor fisiologi ini kita bisa memilih obatnya obatnya itu imunosupresan gitu ya bisa dipahami ya oke sekarang kita lanjutkan lagi lanjutkan lagi nah ini tadi gambarannya juga jadi ini menjelaskan secara singkat ketika seseorang mengalami lupus tadi kan bermasalahnya di faktor genetik dengan faktor lingkungan jadi ketika ada kerusakan DNA kerusakan DNA maka terjadilah apoptosis kenapa bisa terjadi kerusakan DNA karena pengaruh dari faktor lingkungan salah satunya nah faktor lingkungan yang mempengaruhi itu menyebabkan kerusakan dari DNA kemudian menyebabkan apoptosis selnya itu mati nah harusnya kan disini secara alami gitu faktor genetik itu akan membantu proses pembersihan dari ini paparan dari nukleus tadi antigen yang nukleus tadi kan ya nah harusnya ini dibersihkan tetapi pada orang yang mengalami lupus dia mengalami gangguan pada faktor genetiknya jadi yang harusnya dibersihkan itu kemampuan membersihkannya kurang kemudian yang kedua kemampuannya mengenali antara benda asing dengan sel tubuhnya sendiri itu tidak ada sehingga ini paparan nih paparan dari antigen ini dari antigen nukleus ini paparannya nah ini dikenali oleh sistem imun itu sebagai benda asing tadi dikenali sebagai benda asing akhirnya tubuh membentuk antibody nah terbentuklah ikatan komplek antibody antigen antibody gitu nah ini yang menyebabkan reaksi inflamasi karena dianggap tadi sebagai benda asing tuh oke kemudian kita lanjutkan lagi nah ini etiologi SLA jadi penyebab-penyebabnya apa faktor lingkungan dan juga tadi faktor genetik kalau yang bisa berpengaruh itu apa yang pertama estrogen nah estrogen ini juga hormon estrogen ini yang menyebabkan kenapa SLA itu cenderung lebih banyak pada wanita gitu kemudian infeksi nah kemudian pengaruh obat-obatan jadi memang ada obat-obatan yang bisa meningkatkan resiko terjadinya SLA kemudian senaryu V merokok gitu ya faktor genetik kemudian ras dan umur itu ini beberapa etiologi atau penyebab terjadinya SLA tetapi tadi yang paling berpengaruh itu adalah faktor genetik kombinasi antara faktor genetik dengan faktor lingkungan itu ini yang paling berpengaruh oke sekarang lanjut lagi ke gejala klinis SLA nah teman-teman tadi kan reaksi yang terjadi itu adalah reaksi inflamasi maka gejala klinis yang terjadi itu juga gejala klinis dari inflamasi demam atau panas tadi kemudian nyeri muncul ruam ini gejala klinis pada pasien lupus tadi nah gejala klinisnya itu umumnya bervariasi ada yang umum ada yang spesifik kalau umum itu misalnya kayak demam penurunan berat badan jadi memang gejala-gejala klinis SLA tadi nah kemudian kalau yang spesifik itu kerusakan pada sistem organ tuh nah ini gejala klinis pada SLA jadi secara umum itu yang muncul adalah gejala klinis karena inflamasi tadi demam nyeri sendir ruam itu yang umum terjadi nah kalau yang spesifik ini dia terjadi kerusakan pada sistem organ misalnya yang diserangnya ginjal maka disitu terjadi kerusakan pada sistem ginjalnya atau hepar gitu jadi dimana yang diserangnya disana akan terjadi kerusakan pada sistem organ ini sangat khas pada SLA gitu kemudian kemudian ada gejala yang spesifik tadi sebelum ini sudah disampaikan kalau ada gejala yang spesifik ya nah tadi kan ada gejala umum dan ada gejala yang spesifik nah kalau gejala spesifik itu kan kerusakan pada sistem organ nah disini bisa kita lihat dimana gejala yang spesifiknya tergantung organ yang dikenainya misalnya di brain di otak gitu makanya yang akan dirasakan adalah sakit kepala kebingungan gitu atau kehilangan ingatan nah itu misalnya di kepala itu gejala klinis yang muncul kalau di mulut maka kemungkinan ada luka pada mulutnya itu gejala klinisnya kalau misalnya di paru-paru sama di hatinya itu seperti apa nyeri dada kemudian dia bernafasnya pendek ketika tadi dia menyerang paru-paru atau dada ketika dia menyerang tulang apa yang terjadi nyeri kemudian kekakuan sama bengkak gitu itu yang terjadi gejala klinisnya nah kemudian kalau pada tubuh itu mengalami lemes ya merasa lemes tapi ketika dia kena jantung eh kena jantung sorry kena ginjal yang dia rasakan itu gejala klinisnya yang muncul urinnya itu berdarah atau berbusa gitu kalau pada kulit ini yang lumayan khas ada kayak ruam seperti kupu-kupu gitu jadi butterfly rust namanya di sekitar wajah gitu ya antara wajah dengan hidung nah itu kalau dari eh rasa lemes habis itu kakak kua nyeri nyeri dada gitu sebenarnya susah kalau mau mendeteksi apakah itu dia benar-benar karena SLE atau ada penyakit lain maka nanti diagnosanya adalah harus dengan mengeliminasi tuh penyebab-penyebab lain gitu nah ini tadi gejala klinis yang spesifik oke lanjut lagi nah ini contoh butterfly rust tadi nih jadi ruam kemerahan di seperti kupu-kupu ya bisa terlihat ini seperti kupu-kupu baik jadi di pipinya di antara pipi dan hidung gini gitu oke sekarang lanjut lagi ini diagnosisnya jadi bagaimana cara mendiagnosis jadi kalau mau mendiagnosis itu apakah SLE atau tidak maka harus memenuhi 4 dari 11 kriteria tuh jadi kalau misalnya mau mendiagnosis dia itu SLE atau tidak maka 4 dari 11 kriteria harus terpenuhi nanti kriteriannya setelah ini tetapi kalau hanya baru dicurigai SLE yang muncul itu hanya 2 kriteria dari 11 ini itu baru dicurigai SLE jadi kalau 2 itu dicurigai SLE tapi kalau 4 dari 11 ini itu diagnosis SLE nya gitu sudah bisa didiagnosis di SLE itu tingkat sensitifitasnya 85% dan 85% dan spesifitasnya 95% tetapi teman-teman kalau hanya 3 kriteria yang terpenuhi tetapi salah satunya adalah ananya positif jadi tes ananya positif maka ini sangat mungkin SLE gitu jadi diagnosisnya nanti bergantung pada pengamatan klinis berikutnya tetapi jika hasil tes ananya negatif 3 kriteria terpenuhi dan hasil tes ananya negatif maka kemungkinan itu bukan SLE nah jika tes ananya positif dan manifestasi klinis lain tidak ada ini belum tentu SLE jadi memang harus terpenuhi salah satunya tadi dari 4 kriteria ini kan dari 11 kriteria terpenuhi 4 atau kalaupun kalaupun hanya 3 tetapi tes ananya positif gitu tetapi kalau tadi tes ananya positif tetapi manifestasi klinis lain tidak ada ini menunjukkan belum tentu SLE langkah yang dilakukan adalah observasi jangka panjang buat melihat apakah terjadi gejala klinis atau tidak nanti selama masa pengamatan gitu oke kita lanjut lagi ini kriteria untuk diagnosisnya tadi untuk melihat jadi harus memenuhi 4 dari 11 kriteria ini tadi nah disini yang pertama apa wanita muda kriterianya dengan keterlibatan 2 organ atau lebih kemudian apakah dia mengalami gejala konstitusional seperti kelelahan demam penurunan berat badan kemudian di muskul skretalnya apakah ada artitis ada atragia atau myositis gitu myositis itu bisa dilihat kemudian yang keempat dilihat dari kulitnya apakah muncul ruam kupu-kupu tadi apakah ada fotosensitifitas atau lesi pada membran mucosa luka pada mulutnya tadi kemudian apakah ada alopecia atau ada fenomena rhino atau ada purpura ada urticaria atau faskulitis jadi di kulit itu diperhatikan ginjal di ginjal apakah ada hematuria apakah ada protein uria apakah ada silinder uria atau ada sindroma nevrotik pada gastrointestinal dilihat mua muntah nyiri abdomen apakah ada pada paru-paru dilihat apakah ada pleurisi atau ada hipertensi pulmonal lesiparenkim paru di jantung dilihat apakah ada perikarditis atau endokarditis atau myokarditis kemudian di reticuloendotel ini ketelihutusannya di reticuloendotel apakah ada organomegali apakah ada pemengkakan gitu pada limfanya kemudian apakah ada splenomegali atau hepatomegali pada heparnya juga tuh kemudian pada hematologi pada sistem darahnya apakah dia mengalami anemia kekurangan leokosit atau trombositopenia kemudian pada neurosikiatrinya gitu apakah dia mengalami psikosis gangguan psikosis kejang sindroma otak organik melitis transversus gangguan kognitif neuropatik cranial dan verifer jadi ini nanti yang mendiagnosa itu nanti dokter jadi dilihat minimal itu empat kriteria dia dinyatakan SLE kalau hanya dua itu baru dicurigai gitu oke lanjut selain dari kriteria ini oke nah ini ada pemeriksaan penunjang pemeriksaan penunjang selain dari sebelas kriteria tadi nah ini pemeriksaan penunjang minimal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk diagnosis maupun monitoring yang pertama ini yang perlu diperiksa hemoglobinnya jadi leokosit hitung jenis sel laju endap darah ini perlu dilakukan terutama setiap tiga bulan gitu jadi bila dia stabil itu perlu dilakukan setiap tiga bulan kemudian urin rutin dan mikroskopik protein kuantitatif 24 jam dan bila diperlukan juga perlu dikreatinin urin kemudian yang ketiga kimia darah ureum kreatinin fungsi hati dan protein lipid ini juga bisa dilakukan setiap tiga bulan jika kondisinya stabil nah kemudian protombin jadi disini bisa dilihat protombin atau protombin timenya pada sindroma antifospolipid itu juga bisa dilihat kemudian ada pemeriksaan serologi ana nah ini tadi yang tes ana yang di depan tadi gitu ini pemeriksaannya hanya untuk di awal diagnosis tidak diperlukan lagi untuk monitoring untuk tes ana ini nah tetapi tadi kalau tes ana ini kalau dia hasilnya positif dan ditunjang dengan tiga kriteria maka itu sudah mengarah ke SLE kemudian ada pemeriksaan anti DNA kemudian ada kalau ini biasanya dilakukan setiap tiga bulan pada pasien dengan penyakit ginjal aktif kemudian komplement ini juga sama biasanya setiap tiga bulan jika ada penyakit ginjal aktif kemudian foto torak ini beberapa periksaan penunjang yang bisa dilakukan oke kemudian kita lanjutkan lagi ini diagnosis panding beberapa penyakit yang memiliki gambaran klinis dan data lab yang mirip jadi ini nanti bisa jadi pembanding apakah memang dia betul-betul mengalami SLE atau hanya penyakit ini yang pertama yang pertama gangguan gangguan pada jaringan ikat kemudian yang kedua ini sindroma Sjogren kemudian ada sindroma antibody antifospolipid ada fibromyalgia fibromyalgia ini juga menunjukkan hasil anak yang positif makanya tadi ketika hasil anaknya positif itu perlu disertai dengan adanya gejala klinis yang menunjang dari kriteria-kriteria tadi makanya perlu pemantauan jangka panjang kalau anaknya positif tapi gejala klinisnya tidak ada itu perlu dipantau dengan jangka waktu yang lebih lama kemudian ada purpura thrombocytopenic thrombocytopenic idiopatik kemudian ada lupus karena penggunaan obat kemudian ada artitis reumatoid dini kemudian ada vaskulitis jadi ini beberapa diagnosis banding yang digunakan kemudian ini klasifikasi dari SLE nah ini mungkin yang perlu kita ketahui SLE itu ada ringan sedang dan berat kalau SLE ringan itu biasanya gejala klinisnya umumnya setenang jadi gitu tidak ada gejala klinis yang menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan kemudian tidak terdapat tanda atau gejala yang bisa mengancam nyawa makanya dia ringan gitu sehingga fungsi seperti organ-organ yang lain itu normal atau stabil jadi organ kayak ginjal paru jantung gastrointestinal dan lain-lain itu stabil nah contohnya SLE dengan ini adalah SLE dengan manifestasi artitis dan kulit jadi SLE yang menimbulkan manifestasi artitis dan kulit misalnya tadi ada butterfly ras ya jadi pada mukanya itu tadi menunjukkan adanya seperti ruam seperti kupu-kupu gitu nah itu masih termasuk SLE ringan selama tidak ada gejala klinis lain yang terjadi jadi fungsi organ yang lain itu masih normal kemudian ada SLE sedang yang sedang itu kapan ya dikatakan sedang ketika dia termasuk dalam nefritis ringan sampai sedang jadi lupus nefritis kelas 1 dan 2 kemudian ada trombositopenia trombositnya 200 x 100 x 10 pangkat 3 milimeter kubik gitu kemudian ada serositis mayor kemudian ada SLE berat gitu disini yang termasuk SLE berat itu adalah suatu kondisi yang sudah mengancam jiwa jadi terdapat kerusakan organ berat yang bisa menyebabkan sampai kehilangan nyawa misal pada jantung ini menyebabkan endokargitis pada paru-paru hipertensi pulmona dan lainnya intinya di SLE berat ini merupakan SLE yang sudah mengancam terjadinya kerusakan organ berat dan juga kehilangan nyawa oke lanjut ini penilaian aktivitas penyakit SLE jadi nanti kita lebih banyak membahas ke pemilihan obatnya nah ini penilaian aktivitas penyakit SLE tadi kan monitoringnya itu bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa indeks penilaian gitu ya nah jadi sebenarnya SLE tadi itu penjalanan penyakitnya ditandai dengan ekstraserbasi dan remisi jadi bisa kambuh atau dia mengalami remisi atau berkurang gitu sehingga memerlukan pemantauan yang ketat akan aktivitas penyakitnya maka kita perlu memilih terapi yang tepat gitu untuk penyakit SLE kalau ekstraserbasi kita harus kasih apa tetapi kalau sudah berkurang itu bagaimana dengan dosisnya terutama dosis untuk corticosteroid dimana kita tahu corticosteroid itu bisa menimbulkan efek samping yang banyak ya efek sampingnya dari corticosteroid apalagi digunakan jangka panjang karena pada orang SLE maka dia seumur hiduplah mengkonsumsi imunusupresan karena kalau misalnya dia tidak mengkonsumsi imunusupresan maka sistem imunnya itu akan menyerang sel tubuh yang sel tubuhnya sendiri bukan benda asing maka perlu ditekan sistem imunnya dengan menggunakan imunusupresan tadi sehingga ketika misalnya dia kambuh maka kita perlu menyesuaikan dosisnya tetapi ketika terjadi remisi atau pengurangan maka dosisnya pun juga harus diturunkan itu nanti ada step-stepnya bagaimana mengurangi dosisnya tidak bisa asal langsung diturunkan bagaimana kita tahu apakah dia sedang dalam eksaserbasi atau remisi itu bisa kita gunakan indeks untuk penilaiannya banyak yang bisa digunakan nah yang biasanya yang dianjurkan itu pakai mark seledai atau seledai ini nah ini nanti bisa kalian searching saja nanti saya kasih alamatnya jadi itu ada di google silahkan searching nanti tinggal diisi itu diisi ada beberapa pertanyaan itu nanti yang bisa kita lihat hasilnya apakah dia sedang eksaserbasi atau pada fase remisi itu nah ini tujuan terapi karena ini adalah suatu penyakit autoimun gitu ya maka tidak mungkin untuk disembuhkan tetapi yang bisa adalah kita kontrol jadi disini tujuan umumnya adalah meningkatkan kesintasan atau kemampuan bertahan hidup dan kualitas hidup pada pasien SLE karena tidak mungkin tadi dia untuk disembuhkan kemudian tujuan khusus tujuan khusus disini jadi mendapatkan masa remisi yang panjang artinya terjadi pengurangan yang dia gejalanya itu kurang itu tuh panjang gitu nah kemudian menurunkan aktivitas penyakit seringan mungkin kemudian mengurangi rasa nyeri dan memelihara fungsi-fungsi dari organ agar aktivitas hidup kesehariannya tetap baik guna mencapai kualitas hidup yang optimal kan tidak bisa disembuhkan makanya bisa dikontrol itu oke nah ini prinsip pengobatan daripada lupus yang pertama tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan obat tapi juga perlu adanya edukasi dan konseling nah ini sesuai panduan nanti bisa kita lihat nanti kita buka guideline-nya apa sih yang perlu di edukasi dan yang perlu konseling terutama terkait penyakitnya dan terkait penggunaan obatnya supaya pasien ketika menggunakan obat itu tetap patuh dan sesuai dengan anjuran yang sudah disarankan kemudian ada program rehabilitasi terutama untuk memperbaiki kualitas hidup yang misalnya ada gangguan organisasi sebagainya kemudian ada pengobatan medicamentosa menggunakan obat anti inflamasi non-steroid bisa digunakan untuk mengurangi nyerinya kemudian ada anti-malaria disini kita menggunakan chloroquine ada steroid kemudian ada imunosupresan ini semua kan imunosupresan steroid itu juga imunosupresan nah nanti ada juga yang menggunakan imunosupresan sitotoksik dan ada menggunakan terapi lainnya kita bahas satu-satu nanti di belakang oke nah sekarang penata laksanaan SLE itu seperti apa jadi penata laksanaan lupus itu tergantung tadi dirajatnya ada ringan sedang dan berat kalau dia ringan itu cukup kita berikan penghilang nyeri jika dia mengalami nyeri jadi jika diperlukan saja yang bisa kita gunakan bisa paracetamol 3x500mg atau obat anti-inflamasi non-steroid jika menggunakan obat anti-inflamasi non-steroid nanti panduan dosis sesuai dengan guideline kemudian apa lagi yang bisa kita berikan corticosteroid topical itu bisa kita berikan kemudian bisa juga menggunakan anti-malaria chloroquine tadi gitu chloroquine nya chloroquine yang basah dengan dosis 3,5-4 mg per kilogram berat badan per hari nah atau menggunakan hidroksi chloroquine 5-6,5 mg per kilogram berat badan per hari ini yang bisa digunakan obat anti-malaria tadi chloroquine basah atau hidroksi chloroquine nah kemudian bisa menggunakan apa lagi bisa menggunakan corticosteroid oral tetapi dosis rendah contoh yang digunakan adalah prednison dengan dosis kurang dari 10 mg per hari gitu atau yang setara dengan ini itu nanti juga ada di panduan di guideline nah baru bisa apa lagi yang terakhir tabir surya nah pelindung itu minimal SPF 15 yang digunakan itu untuk SLR ringan jadi jika ada nyeri kita kasih penghilang nyeri kemudian untuk mengatasi inflamasinya pada kulit ya tadi yang butterfly rasnya gitu yang muncul inflamasi pada kulit itu bisa menggunakan corticosteroid topikal kalaupun dia mau dikasih oral bisa tetapi dengan dosis yang rendah kemudian bisa menggunakan anti-malaria chloroquine dan hidroksi chloroquine dan juga tabir surya gitu jadi bisa melindungi dari paparan sinar matahari kemudian kita lanjut ke penanganan SLE yang sedang penyakit lupus yang sedang maka bisa menggunakan metal prednisolon ataupun prednisolon dosisnya nanti menyesuaikan sesuai dengan guideline kemudian bisa menggunakan azetioprin atau metotrexat atau mikomevelat mevetil kemudian bisa juga menggunakan hidroksi chloroquine dosisnya mengikuti untuk SLE berat ini bisa menggunakan metal prednisolon ataupun prednisone kemudian bisa menggunakan siklofospamid intravena bila perlu ditambah siklosporin intravena jadi penggunaannya kalau yang berat itu sudah menggunakan yang intravena dosisnya pun dosis metal prednisolon yang besar yang tinggi kemudian kita lanjutkan lagi ini algoritma penatelaksanaan SLE jadi yang pertama dilihat derajat beratnya lupus tadi apakah ringan sedang atau berat jika ringan itu tadi kan kriterianya dia manifestasinya pada kulit ataupun artitis terapi yang digunakan ini bisa menggunakan hidroksil kloroquine atau metotrexat atau corticosteroid disis rendah ataupun obat anti-inflammasi non-steroid ini terapinya kalau misalnya dia sedang ini gejala klinisnya menunjukkan adanya neflitis ringan sampai sedang kemudian dia juga mengalami trombositopenia kemudian ada serositis mayor nah terapinya yang bisa digunakan itu tadi metilpratnisolon dengan dosis 0,5-1 gram per hari selama 3 hari ini secara intravena metilpratnisolonnya atau menggunakan azetioprin azetioprin atau dia menggunakan azetioprin 2 mg per kg berat badan per hari tergantung berat badannya atau mikomifelat tadi mikomifelat itu 2-3 gram per hari ditambah dengan kortikosteroid gitu ya bisa 0,5 sampai 0,6 mg per kg per hari selama 4-6 minggu lalu nanti diturunkan secara bertahap tuh jadi untuk yang sedang itu ada terapi induksi dan ada terapi pemeliharaan gitu terapi induksi ini kita berikan di awal jadi tadi methylprednisolon intravena 0,5 sampai 1 gram per hari selama 3 hari diikuti oleh azetioprin 2 mg per kg berat badan per hari atau MMF mikomifelat mefitel tadi 2-3 gram per hari ditambah dengan kortikosteroid kortikosteroid nanti yang setara dengan prednisone bisa kita pilih dengan dosis 0,5 sampai 0,6 mg per kg per hari selama 4-6 minggu lalu nanti diturunkan secara bertahap nah kalau sudah terkontrol baru nanti kita menggunakan terapi pemeliharaan terapi pemeliharaannya menggunakan azetioprin 1-2 mg per kg berat badan per hari atau menggunakan mikomefilat mefinel tadi MMF tadi 1-2 gram per hari nah ditambah dengan kortikosteroid tapi kortikosteroid diturunkan sampai dosis 0,125 mg per kg per hari dengan selang sehari jadi tidak tiap hari lagi digunakan nah ini untuk terapi pemeliharaannya nah kalau misalnya tadi ketika dia diberikan terapi induksi ternyata tidak ada respon induksi tidak ada respon nah maka larinya dia ke sini terapi induksi untuk yang berat gitu jika tidak ada respon nah baru kita ke SLE yang berat nah untuk derajat SLE yang berat ini kan kriterianya bisa nefritis jadi gangguan pada organ tadi yang sudah berat yang bisa mengancam kerusakan organ maupun mengancam nyawa nefritis berat trombocitovenia anemia bisa sampai keterlibatan paru-paru kemudian bisa menyebabkan NPSLE gitu ya neurosikiatri jadi gangguan pada neurosikiatri SLE sudah sampai cerebritis militis gitu bahkan sampai ke vaskulitas abdomen nah terapi yang dilakukan itu adalah terapi induksi terapi induksinya dengan menggunakan kombinasi methyl prednisolon intravena dosisnya sama 0,5-1 gram selama 3 hari tetapi kombinasinya dia menggunakan siklos porin siklofospamid sorry menggunakan siklofospamid kalau ini tadi dia dengan azetioprin kalau ini dengan siklofospamid kita lihat nah apakah terjadi perbaikan atau tidak jika terjadi respon penuh maka kita lanjut ke kalau terjadi respon penuh artinya semuanya mengalami perbaikan maka lanjut ke terapi pemeriharaan yang sedang tetapi jika hanya sebagian saja yang memberikan respon lanjutnya ke sini kita menggunakan siklofospamid intravena 0,5-0,75 gram selama 3 bulan selama 3 bulan selama 1 tahun kemudian bukan selama 3 bulan siklofospamid intravena 0,5-0,75 gram per meter bagian tubuh itu per 3 bulan selama 1 tahun jadi setiap 3 bulan selama 1 tahun itu dia menggunakan siklofospamid intravena tetapi jika tidak ada respon maka kita tambahkan rituximab atau nanti bisa juga kita tambahkan inhibitor calciniurin atau siklosporin atau bisa juga kita menambahkan imunoglobulin intravena jika dia tidak ada respon jadi tadi saya ulang lagi untuk algoritmanya untuk algoritma pernah terlaksana SLE dilihat dulu dirajatnya ringan sedang atau berat kalau misalnya dia ringan maka cukup terapinya dengan hidroksikloroquine tadi atau metotrexat bisa ditambah kortikosteroid dosis rendah kemudian dan obat anti-implamasi non-steroid kemudian kalau misalnya dia sedang itu bisa diterapi induksi nah dilihat nanti terapi induksi yang menggunakan apa menggunakan metal prednisolon kemudian diikuti dengan azetioprin kemudian ditambah dengan kortikosteroid yang setara dengan prednisone dilihat apakah nanti ada perbaikan atau tidak jika terjadi perbaikan maka lanjut ke terapi pemeliharaannya dengan menggunakan azetioprin dosisnya 1-2 mg dengan dosis yang rendah atau MMF tadi 1-2 gram per hari tapi dengan dosis yang rendah ditambah dengan kortikosteroid yang setara dengan prednisone itu juga menggunakan dosis 0,125 mg per kilogram berat badan penggunaannya tidak tiap hari tapi berselang selang sehari digunakan untuk terapi pemeliharaan dan jika SLN-nya berat maka juga dilakukan terapi induksi menggunakan metal prednisolon dosisnya sama dengan terapi induksi pada derajat SLE tetapi disini ditambahkan cyclophosphamid nah kalau tadi di SLE derajat sedang itu terapi induksinya gagal maka dia ke terapi induksi untuk yang berat gitu nah setelah dilakukan terapi induksi untuk yang berat kita lihat apakah menumbuk respon penuh kalau menumbuk respon penuh maka kita kembali ke terapi pemeliharaan yang sedang tetapi kalau responnya sebagian maka ditambahkan cyclophosphamid yang intravena per 3 bulan selama 1 tahun jika tidak ada respon maka ditambahkan rituximab atau inhibitor kalsiniorin cyclosporin itu atau menggunakan imunoglobulin intravena jadi seperti ini untuk algoritma penata laksanaan SLE itu sendiri oke kita lanjut ini rekomendasi untuk sistematik lupus eritematosus juga berdasarkan update Euler tahun 2019 ini juga sama sebenarnya dengan yang seperti sebelumnya tapi mungkin ada beberapa update yang digunakan yang pertama sama klasifikasinya tadi berdasarkan apakah dia termasuk SLE dengan gejala ringan sedang ataupun berat kalau dia ringan itu nilai rekomendasi seledainya itu kurang dari 6 terus kalau kurang dari itu sama dengan 6 kalau mederat itu 7 sampai 12 kemudian kalau saver itu lebih dari 12 nah kemudian penata laksanaannya kalau untuk yang mil yang ringan gitu ya nah maka semuanya itu menggunakan hidrokloroquine jadi hidrokloroquine ini bisa digunakan mil moderat atau saver berdasarkan hasil penelitian gitu ya jadi selama beberapa tahun dilakukan penelitian itu ternyata penggunaan hidrokloroquine itu baik gitu memberikan efek yang baik baik pada SLE dengan gejala ringan moderat ataupun saver yang berat nah kemudian pada kasus yang mil pada SLE yang mil itu first line-nya menggunakan kombinasi hidrokloroquine dengan glucoporticoid prooral ataupun intramuskular nah terus selama dia terapinya bisa teratasi itu tidak perlu dikombinasi lagi dengan yang lain jadi cukup hidrokloroquine dengan glucoporticoid tetapi jika ada refraktori maka bisa ditambahkan metotrexat atau azetioprin gitu jadi pilih salah satu ini untuk yang mil itu ya nah ini clear ini sudah yang mil kemudian kalau dia moderat maka first line-nya pilihan utamanya itu menggunakan kombinasi tadi hidrokloroquine ini tambahan kalau sebelumnya kan tidak menggunakan hidrokloroquine cukup menggunakan metotrexat solondusis tinggi dikombinasi dengan metotrexat azetioprin ya ataupun nih mikopenolat movetil tadi gitu yang diselit sebelumnya nah kemudian kalau di tahun update tahun 2019 ini untuk yang moderat nah ini disini ditambah gitu penggunanya dengan hidrokloroquine karena tadi berhasil penelitian ternyata hidrokloroquine itu baik maka memberikan efek yang baik first line-nya maka penggunaan hidrokloroquine ditambah glucocorticoid baik oral ataupun intravena kemudian dikombinasi juga dengan metotrexat atau azetioprin gitu atau dia menggunakan mikopenolat movetil tetapi ini tadi kita gunakan ya nah ini tadi kan ada targetnya target remisi atau perbaikannya nah kalau misalnya dengan metotrexat atau azetioprin ini tidak ada perbaikan baru menggunakan mikopenolat movetil tidak dikombinasikan bareng-bareng karena dia sama-sama satu golongan sebagai imunosupresan jadi ada metotrexat ada azetioprin kemudian ada mikopenolat movetil gitu jadi nanti yang digunakan salah satu saja tuh nah oke kemudian kalau seandainya ternyata sorry apa istilahnya selamat menikmati Oh lain itu lain soal Itu Anu Sudah sholat apa hari ini Ini jenis dan dosis obat untuk SLE Disini yang bisa digunakan Ada obat anti-inflammasi Ini tergantung dosis Jadi ini yang resiko-resiko toksisitasnya Terutama pada gastrointestinal Kemudian apa yang perlu dievaluasi Ketika menggunakan obat anti-inflammasi Naseroid Maka disini evaluasi darah rutin Kreatinin, urin Kemudian fungsi hepar Pemantauannya yang perlu dimonitoring Nanti gejala gastrointestinal Karena memang efek samping dari anti-inflammasi itu Dia ke gastrointestinal Kemudian ini pemantauan data laboratoriumnya yang bisa dilakukan Tapi itu cukup pemantauannya setiap 6 bulan Kemudian kortikosteroid disini juga sama tergantung dari derajat lupusnya Kemudian ini beberapa jenis toksisitas yang mungkin terjadi Sangat banyak ya Karena penggunaan dari kortikosteroid itu sendiri Evaluasi awalnya Terutama disini pemeriksaan gula darah Karena kortikosteroid memang beresiko untuk menyebabkan hiperglykemi Kemudian profilipidnya juga Karena tadi dia selain bisa menyebabkan hiperglykemi Dia juga punya potensi untuk menyebabkan dislipidemia Kemudian pemeriksaan DXA dan tekanan darah Resiko hipertensi karena penggunaan jangka panjang untuk kortikosteroid Nah makanya tadi di guideline update 2019 itu Kalau nilai seledainya sudah mencapai 0 Atau sudah terjadi remisi ya Perbaikan tadi remisinya Itu glukocosteroid sudah tidak digunakan lagi gitu Tapi nanti ada cara menurunkannya tidak langsung di stop Nah kemudian Pemantauan klinis yang bisa dilakukan itu Untuk kortikosteroid tekanan darah Kemudian data laboratoriumnya glukosa Yang bisa dilakukan Kemudian Lanjut lagi Oke sebentar Nah obat yang berikutnya Ini hidrokloroquine tadi Dengan kloroquine ya Nah hidroksikloroquine ini terutama yang tadi banyak digunakan Berdasarkan update 2019 Dia memiliki efek yang baik tadi Nah dosisnya yang digunakan kalau kloroquine 250mg per hari Kalau hidroksikloroquine 200-400mg per hari Toksisitas yang dikhawatirkan itu pada gangguan penglihatan atau retinopati Nah sehingga kalau dia mau digunakan dalam jangka panjang hidroksikloroquine ini Tadi disampaikan dosis maksimalnya itu Diusahakan dia kurang dari 5mg Nanti kita masuk ke guideline nya Berapa sih dosis yang direkomendasikannya gitu Kemudian evaluasi awal tadi terutama pada mata karena dia gangguan retinopati Klinisnya ini fundus kopi dan penglihatan gitu ya setiap 3-6 bulan sekali tadi yang perlu dilakukan Karena memang dia efeknya ke retinopati pada penglihatan Kemudian ada azetioprin berikutnya Dosisnya 50-150mg per hari Dosisnya bisa dibagi 1-3 tergantung dengan berat badannya Ini resiko dari toksisitasnya Ada myelusupresib dan hepatotoksik Serta gangguan limpo proliferatif Evaluasi awalnya darah tepinya harus lengkap kreatinin kemudian nilai AST dan ALT Nah kalau pemantauan klinis gejala myelusupresib Sedangkan kalau dari laboratorium itu darah tepi lengkap tiap 1-2 minggu gitu ya Dan selanjutnya 1-3 bulan interval AST nya tiap tahun dan pap smir secara teratur Itu karena dikhawatirkan nanti ada resiko kanker Ini dikhawatirkan Takutnya ke arah sana Tadi ya makanya dia ke myelusupresib tadi Kemudian ada siklofospamid Siklofospamid ya Siklofospamid sendiri Ini dosisnya 50-150mg per hari Ada juga dosis untuk intravena Nah jenis toksisitasnya sama Myelusupresib juga Karena dia merupakan suatu imunosupresan Kemudian juga sama bisa gangguan limpo proliferatif Keganasan Imunosupresi Sistitis Hemorajik Invertilitas sekundir itu juga bisa Karena penggunaan siklofospamid Nah makanya dia tidak digunakan dalam jangka panjang Evaluasi awalnya darah tepi lengkap Kemudian urin lengkap juga Klinisnya nanti dilihat apakah ada gejala myelusupresib Hematuria dan infertilitas Untuk laboratoriumnya Data lab lengkap ya Kemudian sitologi urin pap smir juga Tiap tahun seumur hidup itu perlu terus dilakukan Kemudian untuk metode reksat MTX metode reksat Ini Dosisnya 7,5 sampai 20 mg per minggu Dia digunakan dalam dosis tunggal Ataupun terbagi 3 Bisa juga dilakukan memberikan injeksi Sama untuk imunosupresib ini Rata-rata Toksisitasnya itu myelusupresib Sama fibrosis hepatic cirrhosis Inflatorat pulmonal dan fibrosis Untuk pemeriksaannya juga darah Tapi lengkap nanti Seperti yang dilihat nilai AST, ALT Juga Untuk gejala klinis nanti bisa dilihat Gejala myelusupresib Sesak nafas Mual dan muntah Ulkus mulut Ini juga bisa dilihat Hasil labnya darah tepi lengkap Kemudian ALT Dan albumin itu juga Perlu di cek Kemudian ada Siklosporin Siklosporin ini dosisnya 2,5 sampai 5 mg per kg berat badan Atau sekitar 100 sampai 400 mg per hari Dalam 2 dosis tergantung Dengan berat badannya Resikonya Karena penggunaan Siklosporin itu Pembengkakan Penyirigusi Peningkatan tekanan darah Peningkatan pertumbuhan rambut Gangguan fungsi ginjal Napsu makan menurun Dan tremor itu yang dikhawatirkan Kemudian Pemantauannya Darah tepi lengkap Kreatin urin Lengkap Gitu ya urin lengkap Dan LFT Liver fungsi tes Jadi fungsi tesnya AST, ALT itu juga sama Nah selebihnya ini juga bisa dibaca Kemudian yang terakhir Ada mikrofenolat Movetil MF tadi Itu 1000 sampai 2000 mg Dalam 2 dosis Dibagi dalam 2 dosis Kemudian Mual Diari Leukopenia Itu Resiko toksisitasnya Nah selebihnya Ini juga bisa dibaca ya Oke Sekarang kita lanjut Kita bahas obatnya satu-satu Yang pertama disini Kortikosteroid Terutama Karena ini pengobatan utama Pada kasus SLE Nah Jadi sebagai Kortikosteroid disini Digunakan sebagai Anti-inflamasi Dan imunosupresan Dosisnya Tergantung Kalau misalnya SLE yang ringan tadi Dosisnya rendah sampai sedang Kalau yang dia SLE yang aktif Itu dosisnya Sedang sampai tinggi Tapi kalau sampai Dia yang krisis akut Yang berat Seperti Faskulitis luas Nepritis lupus Dan lupus serebral Itu maka Sangat tinggi Dan terapi Puls Itu yang digunakan Kemudian ini Pembagian dosis Kortikosteroid Pembagian dosis Kortikosteroid Disini ada Dosis rendah Sedang Tinggi Dan sangat tinggi Dan juga ada Terapi Puls Dosis rendah Itu kurang dari 7,5 mg Prednisone Kemudian dosis Sedang Itu lebih dari 7,5 mg Tetapi masih kurang dari 30 mg Prednisone Atau setara Perhari Dosis tingginya Lebih dari 30 mg Tetapi kurang dari 100 mg Perhari Kemudian ada yang Sangat tinggi Itu lebih dari 100 mg Prednisone Atau yang setara Dan yang terakhir Ada terapi Puls Itu lebih dari 250 mg Prednisone Atau setara Gitu Ini untuk Satu hari Atau beberapa hari Biasanya digunakannya Tuh Yang ini tadi digunakan Pada saat kritis Ya Yang sangat berat Oke Kita lanjut Ke Farmakodinamik Pemakaian Kortikosteroid Nah Untuk Farmakodinamik Pemakaian Kortikosteroid Sendiri Pada kasus Rheumatologi Nah ini Untuk Kortikosteroid Ada yang Kerja pendek Ada yang Menengah Dan kerja panjang Kalau kerja pendek Itu Kortison Kortisol Kerja menengah Itu ada Metal Prednisolon Prednisolon Prednisone Dan triompsinolon Biasanya Kita gunakan Metal Prednisolon Dan prednisone Yang kerja panjang Ada dexamethason Dan betametason Selebihnya Bisa dilihat Oke Lanjut Lagi Ke efek samping Dari Kortikosteroid Karena Dia merupakan Pengobatan Yang utama Dan ini Adalah Pengobatan Jangka panjang Maka Efek samping Itu juga Perlu dipantau Nah tadi Berdasarkan update Tahun Tahun 2019 Jika remisi Sudah tercapai Maka Penggunaan Kortikosteroid Itu bisa Dihentikan Jadi hanya Menggunakan Hidrochloroquine Dengan dosis Yang rendah Tuh Nah Disini Contoh Efek sampingnya Pada sistem Skletal Itu ada Osteoprosis Osteonecrosis Dan Meopati Pada gastrointestinal Terutama Ulkus peptik Apalagi Ketika Dikombinasi Dengan Obat Anti Inflamasi Non-steroid Kemudian Pankreatis Dan Perlemakan Hati Untuk Pada sistem Imunologi Itu bisa Menyebabkan Infeksi Predisposisi Infeksi Kenapa Karena sistem Imun Ditekan Otomatis Ketika Benda asing Masuk Ke dalam Tubuh Itu Lebih mudah Menyerang Karena sistem Imun Kita Lagi Dilemahkan Kemudian Menekan Hypersensitivitas Tipe Lambat Kemudian Pada sistem Kardiofaskular Terjadi Retensi Cairan Yang menyebabkan Nanti akhirnya Hipertensi Tadi yang dikhawatirkan Kemudian Juga bisa Meningkatkan Heterosklerosis Dan Aritmia Pada sistem Okular Pada penglihatan Itu Glukoma Dan Katarak Pada sistem Kutanius Itu bisa Menyebabkan Atropi kulit Strie Ekemosis Penyembuhan Luka yang terganggu Jerawat Bupa loham Dan Hirsutism Endokrin Pada sistem Endokrin Itu penampilannya Kusinguit Terlihat Seperti itu Kemudian Diabetes Militus Perubahan Metabolisme Lipid Perubahan Napsumakan Dan Meningkatnya Berat badan Kemudian Gangguan Elektrolit Supresi HPA Aksis Kemudian Supresi Hormon Gonat Pada tingkah Laku Ini pada Sikisnya Seperti Insomnia Psikosis Instabilitas Emosional Dan Juga ada Efek Kognitif Kemudian Ini ada Cara pemberan Kortikostrawit Tadi kan Cara pemberan Kortikostrawit Ada secara Oral Intramuskular Intravena Atau Puls Nah Untuk Puls ini Itu Biasanya Untuk penyakit Trematik Yang sudah Mengancam Nyawa Tadi dosisnya Tinggi Lebih dari 250 mg Ini Biasanya Untuk Terapi Induksi Atau Biasanya kemudian kita lanjut ke cara penggunaan dosis kortikosteroid nah tadi karena potensial efek sampingnya sangat tinggi dari kortikosteroid maka setelah penyakitnya terkontrol dosisnya harus dikurangi jadi ketika dia terkontrol perlahan-lahan dikurangi ketika nilai seledainya itu tesnya itu dia kurang dari 4 atau sama dengan 4 maka mulai diturunkan dosisnya sampai nanti ketika nilainya 0 maka glukokortis kortikosteroid itu bisa dihentikan tadi karena ternyata penggunaan hidrokloroquine itu bisa memberikan efek yang bermanfaat nah tapi tadi penurunannya itu harus hati-hati kenapa harus hati-hati karena kalau misalnya penurunannya itu asal diturunkan atau asal dihentikan itu bisa menyebabkan aktivitas penyakitnya muncul kembali atau bisa menyebabkan kekurangan kortisol yang muncul karena penekanan aksis di hipotalamus nah itu tadi yang dikhawatirkan kemudian bisa tapering juga penurunannya secara bertahap tujuannya juga yang selain tadi mencegah aktivitas penyakitnya kembali itu tujuannya untuk memberikan pemulihan terhadap fungsi adrenal tadi nah kemudian nanti taperingnya itu penurunannya tergantung dari penyakit dan aktivitas penyakit dosis dan lama terapi setelah respon klinis jadi tadi perlahan-lahan tidak bisa langsung diturunkan atau langsung dihentikan contoh sebagai panduan atau acuan dalam mengurangi dosis kortikosteroid ini sebagai berikut contoh pretison dia kan dosisnya ada yang 40 mg nih kalau dia di dosis 40 mg maka nanti penurunan kalau kondisi klinis tercapai itu penurunannya bisa 5-10 mg dalam waktu 1-2 minggu kemudian kalau dosisnya 20-40 mg ini pengurangannya bisa menjadi 5 mg selama 1-2 minggu dan kalau nanti dia dosisnya kurang dari 20 mg maka pengurangannya itu bisa 1-2,5 mg per hari ini penurunannya maksudnya kalau dia menggunakan pretison dengan dosis kurang dari 20 mg per hari maka pengurangannya itu 1-2,5 mg itu setiap 2-3 minggu karena dosisnya kan memang sudah rendah jadi setiap 2-3 minggu itu dikurangi 2,5 mg tuh nah kayak ini tadi beberapa acuan panduan jadi kalau dia 40 mg itu penurunannya 5-10 kalau 20-40 itu penurunannya 5 mg kalau kurang dari 20 itu penurunannya 1-2,5 mg gitu nah kemudian ini kalau sparing agen corticosteroid kenapa perlu sparing jadi obat-obat sparing agen corticosteroid ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menurunkan dosis dari corticosteroid sendiri dan sehingga nanti ketika corticosteroid itu dihentikan tidak menimbulkan penyakit penyakitnya atau gedung penyakit tidak muncul lagi gitu nah biasanya obat yang sering digunakan sebagai agen sparingnya itu itu bisa azetioprin mycofenolat mevoitil MMF tadi azetioprin azat tadi atau siklofospamid gitu ya siklofospamid kemudian atau metotrexat jadi ini biasanya yang diberikan bersama-sama corticosteroid tujuannya supaya kita lebih memudahkan dalam menurunkan dosis corticosteroid gitu jadi selain itu kalau kita kombinasi biasanya dosis dari corticoster itu pun bisa menurun otomatis efek samping dari corticosteroid itu juga bisa dikendalikan bisa berkurang ini tujuan sparing agen corticosteroid jadi pemberian corticosteroid plus agen lainnya biasanya immunosuppressive tadi seperti azetioprin mycovenolate mofitil siklofospamid dan metotrexat tuh oke kemudian kita lanjutkan ini tadi glucocorticoid dosis tinggi penggunaan glucocorticoid dosis tinggi disini biasanya untuk lufus nepritis atau cerebritis atau trombositopenia ini dosis yang kita gunakan itu 40-60 miligram per hari atau 1 miligram per kilogram berat badan prednisone atau yang setara dengan itu selama 4-6 minggu jadi selama 4-6 minggu kita diberikan dosis yang tinggi baru diturunkan secara bertahap nah biasanya ini didahului dengan pemberian metil prednisolon intravena dulu 500 miligram secara selama 3 hari berturut-turut tadi misalnya pada kasus yang berat pada kasus yang berat itu menggunakan metil prednisolon dulu dosisnya 500 miligram sampai 1 gram nah ini selama 3 hari setelah menggunakan ini baru nanti ditambah vertikostroid yang biasa contoh seperti prednisone tetapi dia dosis tinggi 40-60 miligram selama 4-6 minggu jika terjadi perbaikan dari penyakitnya ini maka nanti dosis prednisone itu bisa dikurangi nah tadi ini juga bisa dikombinasi dengan sparing glukocorticoid tujuannya supaya ketika dosis prednisone atau dosis corticosteroid ini dikurangi itu efek buruk dari munculnya penyakit kembali itu tidak muncul gitu jadi efek tidak diharapkan tidak terjadi oke nah ini beberapa obat imunosupresan atau sitotoksik yang bisa digunakan contoh ada azithioprin ciclofospamid metotrexat ciclofosporin mycophenolate mofitil nah pada keadaan tertentu seperti lupus nefritis lupus selebritis perdarahan paru atau sitopenia ini seringkali tadi dikombinasi jadi pada kasus sedang sampai kasus berat sering sekali corticosteroid itu tadi dikombinasi dengan agen imunosupresan bahkan pada kasus yang ringan pun tetapi dia refractory SLN nya maka penggunaan dari imunosupresan ini sudah bisa digunakan gitu karena ketika dia dikombinasi itu memberikan hasil yang baik tuh dibasarkan hasil penelitian nah ini beberapa terapi lainnya yang digunakan yang pertama penggunaan intravena imunoglobulin terutama IgG dengan dosis 400mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari terutama ini pada kasus SLA yang refractor itu yang SLA berat yang refractor yang tidak responsif dengan penggunaan glucocortuit dengan cyclosporin kemudian bisa juga penggunaan plasma veresis pada pasien SLA dengan sitopeni krioglobulinemia dan lupus serberitis kemudian juga ada talidomid pada lupus discoid tetapi hati-hati penggunaan pada wibu hamil kemudian ada danazol pada trombositivenia refraktor kemudian ada juga dehidri epianduresteron dikatakan memiliki steroid sparing efek pada SLA yang ringan kemudian ada dapson dan derivat retinoid pada SLA dengan manifestasi kulit yang refractor dengan obat lainnya ada juga rituximab biasanya rituximab ini dia suatu antibody monoklonal ini tadi yang digunakan ketika terapi pada SLA berat itu sudah tidak respon maka ditambahkan rituximab ini antibody monoklonal tadi bisa juga belimumab ini juga sama suatu antibody monoklonal juga nah ini juga dilaporkan efektif dia terhadap terapi SLA tetapi masih sampai saat ini masih belum tersedia di Indonesia kemudian ada juga terapi eksperimental diantaranya antibody monoklonal terhadap ligan CD40 kemudian bisa dialisis transplantasi otologus ataupun stem cell tergantung dengan kondisi pasiennya itu terapi lainnya nah ini beberapa pemantauan batasan operasional gitu jadi ini untuk monitoringnya nah observasi secara aktif untuk menyangkut gejala dan tanda baru pada kasus SLA ini sangat penting untuk dilakukan pemantauan jadi pemantauan atau monitoring ini dilakukan seumur hidup pada pasien dengan SLA apa sih yang harus dipantau selalu anamnesis kondisi fisik dan juga data penunjang anamnesis itu kita lihat kondisi klinisnya pemeriksaan fisik itu papasi dan lain-lain itu biasanya dokter yang melakukan kemudian pemeriksaan penunjang itu dari hematologi urin serologi lengkap itu yang dilakukan monitoring jadi ada kondisi klinis tanda-tanda vital itu kemudian ada tanda-tanda vital dan juga ada laboratorium tanda-tanda vital ini bisa dilihat dari tanda-tanda fisik ini juga masuk ke monitoring selain dari tanda-tanda vital seperti temperatur tekanan darah dan lain-lain ini juga perlu dilakukan monitoring oke nah ini selesai untuk PPT saya sedangkan untuk terapi lainnya itu bisa kita